Pemirsa Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan siap menyambut liburan anak sekolah setiap tahunnya. Liburan sekolah menjadi waktu yang dinantikan tentunya oleh anak-anak untuk beristirahat dan juga bersenang-senang salah satunya di para pustakaan daerah. Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan siap menyambut liburan anak sekolah. Setiap tahunnya, liburan sekolah menjadi waktu yang dinantikan oleh anak-anak untuk beristirahat dan bersenang-senang. Namun Perpustakaan Kota Pekalongan ingin menjadikan momen liburan tersebut juga sebagai kesempatan untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan anak-anak. Dalam rangka menyambut liburan ini, Perpustakaan Kota Pekalongan telah menyiapkan sarana-prasarana petugas serta beberapa buku yang menarik. Kabit Perpustakaan Ismanto mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memanfaatkan liburan sebagai waktu yang bermanfaat bagi anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan. Kalau menyambut liburan dari anak-anak sekolah, kita otomatis lebih menata kepada sarpras yang ada ya. Kita mempersiapkan dan sudah koordinasi untuk pembagian tugas dari teman-teman. Pekat pun kita sudah jadwalkan, sehingga nanti harapannya ledakan pengunjung yang mungkin tidak kita prediksi, itu nanti bisa kita antisipasi lebih secara dini. Kalau untuk jam operasionalnya masih utuh Pak ya? Kalau jam operasional kita menyesuaikan jam kerja. Liburan anak sekolah di Kota Pekalongan menjadi lebih berarti dengan adanya perpusda. Masyarakat terutama anak-anak diminta untuk memanfaatkan waktu liburan ini sebagai ajang mengasah minat baca dan mereka dapat tumbuh menjadi individu yang cerdas dan tergembang. Rafit Fajari, Batik TV melaporkan. Rafit Fajari, Batik TV melaporkan.